Seusai perang Hunain, Rasulullah s.a.w. membagikan ganimah atau harta rampasan perang kepada pasukan yang ikut terlibat dalam peperangan. 4 per 5 bagian harta dibagikan secara merata sesuai dengan tugas masing-masing, sedangkan seperlimanya sesuai dengan ketentuan Al-Quran adalah hak rasul secara utuh. Salah seorang di antara mereka adalah Abbas ibn Mirdas, orang mu'alaf yang baru saja memeluk Islam dan harus dijinakan hatinya. Terdorong oleh perasaan tidak puasnya, Abbas kemudian mencela Rasulullah. Ia tidak langsung menghina dan mencela Rasulullah namun mengungkapkannya melalui syair. Kabar tidak mengenakan ini kemudian sampai kepada Nabi. Beliau segera bangkit dan marah seraya berkata, Andai kata Rasulullah sudah tidak bisa berbuat adil, siapa lagi yang akan mendekatkan keadilan? Bawa kesini orang itu dan potong lidahnya. Mendengar perintah Rasul tersebut, para sahabat termasuk Ali bin Abi Talib dan Umar bin Hatab langsung mencari Abbas si penyair itu. Ketika ia ditemukan, hampir saja Umar langsung memotong lidahnya, sebagaimana pesan Rasulullah s.a.w. Namun tidak dengan Ali, ia punya cara sendiri untuk memotong lidah Abbas. Ali segera menyeret si penyair itu yang sudah pucat pasti karena ketakutan. Mereka menuju sebuah lapangan yang masih dipenuhi binatang ternak hasil rampasan perang. Kepada Abbas, Ali kemudian berkata, Ambillah ternak-ternak dan harta rampasan perang ini sebanyak yang kamu suka. Mendengar perkataan Ali, Abbas justru merasa bingung sekaligus malu. Begitukah cara Rasulullah memotong lidahku? Demi Allah, aku tidak mau mengambil sedikitpun. Ujar Abbas dengan rona wajah merah padam karena malu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!